Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan pujian kepada Erik Thohir. Seperti apakah pujian orang nomor 1 di Indonesia kepada Ketua Umum PSSI tersebut? Simak selengkapnya dengan menonton video edisi kali ini sampai selesai. Sebelumnya, dapatkan saldo e-wallet untuk subscriber 4March Channel yang terpilih. Caranya, subscribe, like, komen dan share 4March Channel. Pemenang terpilih akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 100 ribu rupiah untuk periode Juli sampai dengan Agustus 2023. Saldo akan dikirim di akhir periode. Jadi dapatkan kesempatan mendapatkan saldo e-wallet dengan cara subscribe, like, komen, dan share 4March Channel. Selamat datang di 4March Channel, rumah bagi pencinta sepak bola sejati. Temukan berita terbaru di dunia sepak bola dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share 4March Channel, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari dunia sepak bola saat ini dan pastikan semangat sepak bola dalam setiap berita. Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo memberikan pujian kepada Erik Thohir. Jokowi menganggap salah satu orang kepercayaannya itu sukses mengubah PSSI menjadi lebih baik. Erik Thohir merupakan Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Jokowi. Yang bersangkutan kini juga resmi terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Meski belum lama menjabat, Erik Thohir mampu melakukan sejumlah gebrakan untuk memajukan sepak bola tanah air. Hal ini nyatanya turut mendapat perhatian Jokowi. Saya apresiasi PSSI di bawah kepemimpinan Erik Thohir telah berubah menjadi lebih baik, puji Jokowi. PSSI memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U-17. Salah satu gebrakan PSSI tentu berhasil melobi FIFA untuk mendapatkan hatuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Ini seperti menjadi obat penawar usai gagal menggelar Piala Dunia U-20 2023. Selain itu, timnas U-22 juga berhasil mengakhiri pacat klik medali emasi Games 2023. Kesuksesan ini tak lepas dari keberanian Erik Thohir yang menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih. Berbagai terobosan lain juga telah dilakukan meski belum terlihat hasilnya. Kerja sama dengan Federasi Jepang dan Jerman yang paling ditunggu dampaknya di masa depan. Jokowi melihat keseriusan Erik dari persiapan Piala Dunia U-17. Dia terkesan PSSI menggelar seleksi timnas U-17 sampai berkeliling ke 10 kota. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menilai manajemen PSSI di bawah Erik Thohir memiliki perubahan ke arah yang lebih baik. Apakah pujian Jokowi tersebut merupakan sebuah kode untuk Erik Thohir maju sebagai cawapres di pemilu 2024 mendatang? Bagaimanapun, sepak bola Indonesia masih membutuhkan sosok Erik Thohir. Demikian sajian berita di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share for much channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, olahraga.